Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome to my youtube channel Dan saya harap teman-teman dalam keadaan sehat Semua dan selalu semangat dalam Menjalani hari yang telah Allah berikan ini Well guys Hari ini Saya akan membuat sebuah video Tentang Apa ya, semacam Jadi kemarin itu saya sudah mengerimkan beberapa pesan Ke teman-teman dekat ataupun teman Jauh saya Dan meminta tanggapan kepada mereka Terhadap Keputusan saya untuk menikah Dengan yang pada akhirnya saya Pada akhirnya saya menikah dengan Seseorang yang usianya jauh Dari saya ya teman-teman Tapi sebelumnya juga Saya upload video ini Udah izin dulu sama suami Karena saya tahu sekarang Surga saya ada di suami saya So kalau gak ada izin Gak mungkin saya upload ini Kemudian saya tahu juga Selama saya upload video Mengenai pernikahan Ataupun perjodohan Yang saya upload di video ini Banyak banget pro dan kontra Well ada orang yang mungkin Bisa mengambil hikmah Sedikit demi sedikit Dari cerita Ataupun jalan kehidupan saya Tapi juga ada orang yang Maaf Misalkan Gimana ya Gak bisa semua orang itu Suka dengan kita Intinya gitu ya teman-teman Tapi gak apa-apa Saya tetap upload video Mengenai ini Karena saya hanya ingin Berbagi kepada teman-teman Biar kita tahu Kita bisa saling belajar Dari cerita hidup orang lain Agar kita selalu bisa Bersyukur ya teman-teman Well langsung saja Saya akan bacakan Jadi pertanyaannya itu Tadi ya teman-teman Bagaimana pendapat Anda Mengenai keputusan saya Yang pada akhirnya Menikah dengan seseorang Yang usianya jauh Dari saya gitu Ini Apa namanya Dari seseorang ya teman-teman Jujur gak terima Aku tahu perjuangan kamu Tentang pendidikan Sampai kamu bisa lulus Dengan nilai terbaik Gak terbaik juga sih Biasa aja Aku tahu cita-citamu Masih banyak Yang belum tercapai Yes I know that Dan aku pikir Kamu bakal Dapat seseorang Yang kamu cintai Saat kamu menikah Tapi ternyata Allah punya jalan cerita Yang lain Aku cuma bisa berdoa Semoga kebahagiaan Selalu menyertai mu Dan keluargamu Amin Makasih ya Banyak banget pelajaran Yang dapat aku ambil Dari jalan cerita hidupmu Keep hamasah sayang Katanya gitu Well Thank you Gak terima Jujur gak terima katanya Ya Karena beliau tahu Perjuangan saya Untuk sampai saya Bisa wisuda Dan lulus Sebagai sarjana Gitu ya teman-teman Itu gak mudah Saya pernah putus sekolah Kemudian saat sekolah Saya harus ambil jualan Dan pada akhirnya Saya mendapatkan Beasiswa gitu ya Untuk melanjutkan SMA Kemudian kuliah Dan saat saya SMP Saya harus menerima Bahwa saya harus putus sekolah Tapi Takdir Allah Memberikan saya kesempatan Agar saya bisa lanjut sekolah Gitu ya teman-teman Jadi Sesuatu yang terjadi Dalam hidup ini Tidak akan pernah lepas Dari takdir Yang telah Allah rencanakan Untuk hambanya Dan itulah yang terbaik Tapi kita sebagai hambanya Kita berkewajiban Bagaimana caranya Apabila kita Menemukan sebuah Takdir yang Membuat kita Down Membuat kita Down Mendok banget ya Membuat kita jatuh Tapi gimana caranya Kita untuk bisa Menemukan celah Untuk tetap bersyukur Tetap bangkit Dan tetap menjadi Diri kita Yang selalu Menggantungkan Harapan kepada Allah So thank you banget My friend Ya Dan Tadi bilang Apa namanya Aku pikir Kamu dapat Menikah dengan Seseorang yang Kamu cintai Tapi tenang saja Alhamdulillah Ternyata Dengan suami saya Juga Saya bahagia Gitu ya teman Well Selanjutnya Yang kedua Awal denger Anda udah nikah Satu tahun itu Kaget banget Soalnya Gak pernah ada Kabar lamaran Atau tanda-tanda Mau nikah gitu Jadi harus Ya sih ya Gak ada Guntur Gak ada Petir Langsung hujan Terus Begitu tahu Maaf Umur suami Ana Lebih kaget lagi Katanya Wai Ana Dia tanya Wai Ana Kenapa sih Ana Ana itu cantik Ya cantik Karena perempuan ya teman-teman Sebenarnya itu gak cantik Kamu pintar Gak juga Kamu famous Terkenal Apa lagi Tapi thank you banget Pasti banyak yang antri Antri buat Beli bensin Tapi Tapi kenapa beliau Katanya If I were you Jika aku jadi kamu Mungkin aku udah kabur dari rumah Tolak mentah-mentah Atau entah lakuin apalah Tapi balik lagi ke penjelasan Ana Ana punya alasan yang Gak bisa diungkapin Dan Allah itu gak pernah salah Dia kasih ini ke orang yang tepat Pasti ada hikmah dibalik ini semua Jadi Aku kaget Sedikit kecewa Tapi aku nenangin diri Dengan kalimat di atas Gimana sih kau jadi aku yang nenangin diri ya Iya ya Kenapa jadi kamu yang nenangin diri ya Tapi gak apa-apa Berarti alhamdulillah Kamu saya sama aku Kamu sebagai teman yang dekat Ya I know I know that Nah itulah teman-teman Jadi Sebenernya saya bikin video ini juga Saya Ingin gitu ya Mungkin ada orang tua yang melihat video ini Kedepan harus bisa lagi Bukan saya bermaksud menjelekan orang tua saya ya teman-teman Karena ada lah ya yang Semacam seperti itu Yang bilang kayak gitu Enggak Kenapa saya bikin uploadan kayak gini Jadi Orang tua saya pun Menjodohkan saya Karena kehendak Allah gitu ya Karena Mereka Jalan Ataupun Apa ya Saya diuji lewat mereka Dan itu pun dari Allah gitu ya Jadi saya gak menyalahkan orang tua saya gitu ya Yang udah berlalu ya udahlah Yang penting ke depannya kita lebih baik Tapi kenapa saya upload video tentang ini di Youtube Biar ke depan Biar ke depan Para orang tua bisa lebih terbuka gitu ya teman-teman Jadi jangan sampai mengekang Ataupun jangan sampai punya kehendak tersendiri yang menyakiti anaknya gitu Karena belum tentu semua anak bisa melewati masa sulit itu Belum tentu semua orang itu bisa up ya Kadang tuh mereka down 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 banget Jadi Inilah saya kenapa bikin video ini Nah Yang selanjutnya Ini panjang banget ya Panjang banget Tapi Let's read it Pertama Saya salut dan ikut berempati juga Kenapa? Karena belum tentu semua orang bisa mengikhlaskan sesuatu yang tadi inginkan dengan lapang dada Apalagi menyangkut masalah jodoh Masalah kelangsungan hidup umat manusia Wow keren banget ya As we know Banyak dari kita yang ingin menikah dengan seseorang sesuai harapan dirinya sendiri Bahkan ditawari orang tua saja tidak mau Malah ngambek merasa tertekan dan kabur Padahal itu cuma tawaran biasa Tapi disini saya benar-benar salut Kamu sangat penurut dan tidak egois Benar-benar tulus mau berbakti dan membahagia tahan orang tua Meskipun lewat jalan yang tidak diinginkan sebelumnya Tak banyak dijumpai Orang model seperti ini Masya Allah Enggak Saya biasa aja teman-teman Saya juga pernah jatuh Dan pernah merasakan keegoisan sendiri Dimana saya gak mau bertemu dengan siapapun Tapi Itulah saya harus menemukan jalan Dimana saya bisa berekspresi Dan bisa menemukan diri saya untuk kembali tersenyum Allah emang memberikan ujian Sesuai kemampuan hambanya Yang Alhamdulillah Sahabatku Ini sekarang sudah mengikhlaskan takdir Allah Dengan lapang dada Amin Sudah berbahagia dengan suaminya Semangat selalu Aku hanya bisa mendoakan Semoga sama waslamanya Menjadi keluarga yang romantis dan harmonis Mempunyai keturunan yang soleh dan soleha Amin Amin Makasih banget Ya Makasih banget Ya teman-teman Pokoknya makasih banget Insya Allah Insya Allah Karena sekarang saya Karena Allah telah mengerimkan beliau Sebagai suami saya Allah telah memindahkan Ataupun Allah telah memberitahu saya Bahwa surga saya ada di kaki beliau Gitu ya teman-teman Jadi Baik buruknya suami saya Itu saya sendiri yang harus menjaganya Dan Yang penting itu Hati dan Hati ya teman-teman Mau orang lain mengetahukan Sepertinya saya tuh udah kenyang gitu ya Ditertawakan oleh orang-orang Ataupun di Lirik secara sinis gitu ya Saat saya keluar bersama suami gitu kan Tapi yaudahlah Toh Saat mereka tertawa Gak ada tangan saya yang ngelecet Kok cuma hati sedikit Tapi gak selamanya Akan selalu lecet Karena di dunia ini fana Setelah sedih pasti ada bahagia Setelah bahagia akan kembali sedih gitu ya Well Selanjutnya Yang terakhir ya teman-teman Ini udah yang terakhir ya Karena terlalu lama Well Orang umum pasti bakalan nanya Kenapa bisa terjadi Alasannya apa Apa bakti seorang anak pada orang tuanya Yang jelas semua orang akan beranggapan Orang yang dijodohkan Dalam kondisi waktu itu 90% pasti ada dalam tolakan Ada tolakan dalam hati 10% jawaban diterima itu Alasannya pasti sangat besar Kepribadimu sendiri Ataupun keluarga Aku hanya bisa menduga Aku sebagai teman jaraknya jauh Cuma bisa menduga-duga Sambil doain kamu Maaf kalau Aku salah ngomong Gak ada sama sekali Tujuan jelek ke kamu Atau keluarga Oke gak apa-apa Saran aku Jangan buat konten tentang hal ini Kamu mungkin bisa saja Sediakan konten-konten yang lain Tentang pelajaran Tapi apapun keputusanmu Aku hargai Oke Terima kasih banget Well Jadi Terima kasih juga Untuk kamu Tadi awalnya Juga saya gak akan upload Kayak gini Tapi gak apa-apa Berarti saat saya upload Video seperti ini Saya sudah siap Dengan konsekuensinya Akan dianggap Ataupun Akan ada pro dan kontra Dari semua orang Yang nonton disini Tapi Tujuan saya disini Hanya untuk berbagi Kepada teman-teman Dimana kita harus Bisa menerima Dengan ikhlas Dengan lapang Sebuah takdir Yang hadir dalam hidup kita Karena Allah Tidak pernah salah Memberikan takdir itu Tapi bagaimana Cara kita Untuk bisa mengisi Takdir Kesedihan takdir itu Diubah menjadi Sebuah kebahagiaan Karena kita harus ingat Dunia ini Fana Tidak akan Ada yang abadi Tidak akan ada sedih Yang abadi Sedih akan tergantikan Dengan kebahagiaan Dan Apa namanya Sekarang Saya bisa Ataupun Sekarang saya Harus Bisa menghormati Harus bisa menghargai Walaupun mungkin pada awalnya Saya tidak mencintai suami saya Tetapi Seiring berjalannya waktu Beliau adalah Sudah saya Sudah saya ada di kaki beliau Jadi saya harus Menghargai beliau Dan Tidak ada yang salah kok Gitu ya Tapi Saya titip kepada Para orang tua Untuk tidak Memaksakan Kehendak Sendiri Kepada anak-anaknya Karena tidak semua Anak bisa Melewati semua itu Jadi biarkan mereka Mencari jodoh mereka sendiri Yang mereka cintai Yang penting kita harus Bimbing Kriteria Yang seperti apa Gitu ya So Thank you very much For watching And I hope You can find Some knowledge From here Jadi teman-teman Bisa Mudah-mudahan Bisa menemukan Sebuah Pengetahuan Ataupun Sebuah hikmah Yang bisa diambil Dari jalan cerita hidup saya So Tetap semangat Don't give up Be spirit And give Your smile To everyone Thank you very much For watching And see you in the next video Don't forget to like Subscribe and share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye